Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student Good morning student How are you today? I'm fine Alhamdulillah Alhamdulillah masih diberi kesihatan ya Semua anak-anak masih diberi kesihatan ya Kesihatan, semangat Dan yang paling utama iman Karena kondisi sekarang memang Ini puncak-puncaknya pandemik di negara kita ini Ini hati-hati ya kalian ya Ini kalau kalian lihat di berita TV Atau berita apapun semuanya Beritanya ya nggak tahu apakah itu dibesar-besarkan Atau gimana Tapi faktanya Di sekitar kita kan Apa ya Banyak kejadian Yang seperti itu Harapannya Kita semua masih diberi Perlindungan oleh Allah SWT Kesehatan Semangat Terutama Ini anak kelas 6 sekarang kalian Sudah naik satu jenjang Dari kelas 5 kemarin Sekarang kelas akhir kalian ini Kelas akhir Ini penentu kalian Di jenjang ini Atau di kelas ini Yang penting semangat dan jangan lupa Keimanannya Ibadahnya Ibadahnya di Selat-selatnya Atau ya Baca Qur'annya Darusnya Sudah 41 anak Kita mulai hari ini Sesuai akhirnya yang sudah diberikan oleh sekolah Kita masih menjalani Apa? Sosialisasi BPR Kita masih sosialisasi BPR Via Zoom Melalui Nanti Nanti Di sini Pak Budi akan jelaskan Pelaksanaan PJJ Pembelajaran secara jauh Khusus untuk MAPEL Bahasa Inggris Untuk kelas 6 Kemarin sudah kelas 4 Kelas 5 Hari ini kelas 6 Pasti kamu juga Apa Menjalani itu ya Semua guru MAPEL Wali kelas Semuanya pada sosialisasi Ya Secara garis besar Secara utuh Memang tidak akan jauh beda dengan PJJ Di semester Kemarin Tapi kan kita juga harus Refleksi ya Refleksi Evaluasi Apa-apa saja Yang sudah kita kerjakan Di semester kemarin Apa yang Sudah Bagus Apa yang masih kurang Nah ini kita Refleksi Untuk kita Apa-apa Perbaiki Di semester ini Pastilah PJJ itu Pasti banyak Kekurangannya Pasti Karena ini Ya memang Minto de baru ya Paksaan Karena kita Tidak bisa Tidak bisa melaksanakan Pembelajaran Tata muka Akhirnya Satu-satunya Jalan Supaya tetap Proses pembelajaran ini Tetap berlangsung Kita laksanakan Dengan cara Jarak Jauh Itu pasti Banyak Kendalanya Pasti Pak Budi Percaya Pasti Baik Di sisi Kalian sebagai Siswa Maupun Di sisi Mr. Budi Khususnya Sebagai pengajar Pasti banyak Kendalanya Oleh karena itu Hari ini Nanti kalian Boleh Ungkapkan itu Apa Apa Unek-unek Atau mungkin Masukan Kelas 6 kan Berarti harus Sudah Berani Menyampaikan Pendapat itu Wajib Kelas 6 Harus sudah Berani Nanti Sampaikan Di kesempatan Yang baik Ini Apa Mungkin Harapan Kalian Untuk PCC Insya Paling PCC Ini juga Mungkin Satu semester Ini berlangsungnya Jadi Kita memang Harus Prepare Untuk PCC Untuk PTM Sekarang Ini Memang Belum Memungkinkan Tidak Mungkin Untuk Bisa Dilaksanakan Untuk Saat Ini Ya Itu Pengantar Awal Pak Budi Di Sosialisasi Ini Mungkin Sebelum Kita Lanjutkan Ke Pembahasan Berikutnya Ada yang Mau disampaikan Pak Budi Unmute Ya Pak Budi Unmute Nanti Kalian boleh Tanya Boleh Mengungkapkan Pendapat Saran Ayo Kelas 6 Ini Kelas 6 Kelas Akhir Sudah Ada yang Disampaikan Ini Kelas 6 A Coba Oh Ini Sudah Dirinim Namanya Pinter Cerdas Tapi Kok Yang ikut Masih 45 Masih Nunggu Ini Masih Banyak Sudah Tershare Di WA Grup Halo Halo Sudah 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 Tershare Di WA Kan Gampang Masuk Di Waiting Room Langsung Masuk Kement Room Ini Langsung Masuk Berarti Ada yang Atau ada Temanmu yang Belum Gabung Di WA Grup Kalau Belum Gabung Nanti Jabri Pak Budi Halo Atau Mungkin Nomornya Ganti Atau Mungkin HP Baru Pengen Masuk Masukkan Ke Grup Nanti Jabri Ke Mister Budi Halo Pak 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 Kameranya Di On Kameranya Apa Siapa Ini Biasanya Kalau Zoom Ini Linknya Itu Mesti Agak Telat Ya Pak Enggak Mister Budi Pak Budi Sharekan Di Pas Hari Hanya Bukan Hari Amin Satunya Kenapa Ini Tadi Mau Coba Apakah Bener Ini Akun Yang Pak Budi Dapatkan Ini Unlimited Atau Enggak Nanti Besok Besok Kalau Kita Zoom Lagi Hamin Satu Pak Budi Akan Share Lihat Di Ada Kan Leng Tadi Halo Halo Sudah Sudah Tidak ada Yang tanya Ada Ada Pelaksanaan BGC Semester Kemarin Nilai Rapot Kalian Atau atau tugasnya gimana ada Rinal Aurel ini apa Sava ada yang mau disampaikan ada 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 Halo oke Oke, sudah Tidak ada yang mau disampaikan Atau cukup atau nanti Sambil nunggu Pas jalan nanti tiba-tiba ada ide Terus mau nyampaikan sesuatu Boleh ya Untuk sosialisasi hari ini Pak Buda akan share screen PowerPoint Atau mau ada yang disampaikan Halo Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Oke hari ini Sesuai agenda kita Zoom sosialisasi BDR Apa sih BDR itu Halo Oh iya betul Belajar dari rumah Kalau bahasa kerennya itu BCJ Ternyata akunnya Pak Budi Bukan unlimited kan 10 menit lagi putus Nanti langsung di start lagi ya Nanti langsung di start lagi ya Kalau putus Karena kayaknya setelah Pak Budi Nanti langsung lanjut ke Al-Islamnya Pak Rahim Tetap di link ini Jadi nanti kamu kalau putus Langsung di start lagi ya Nah ya Berarti akunnya Belum unlimited ini Oke cepat aja Sosialisasi BDR BCJ kelas 6 ya Jadi ini Itu agenda kita Nah oke Apa sih yang melatar belakangnya Kok tetap BDR Terus dari tahun 2020 Pak Sudah hampir satu tahun setengah ini Kok BDR Kapan Sekolahnya Belajarnya di sekolah Nah ini ya Yang melatar belakangnya Yang paling utama itu Kondisi pandemi COVID Di negara kita Dari bulan ke bulan Dari tahun kemarin Ketahun sekarang Bukan malah melandai Malah naik Kayaknya ini Ini kayaknya puncak-puncaknya Pandemi COVID Di negara kita Atau kalau istilahnya ini Second wave Ini gelombang kedua Gelombang kedua itu Biasanya gelombang Malah yang paling mengerikan Dan paling mematikan Ya makanya sekarang ini Oleh karena itu Pak BDR minta ya kalian Hati-hati Tetap Laksanakan Prokes Yaitu apa 3M Maka masker Mencuci tangan Menjauhi kerumunan Karena minggu-minggu ini Memang Paling Banyak beritanya Yang Kayaknya memberitakan Apa Parah-parahnya Pandemi COVID Di negara kita Kedua Yang melatar belakangi Yaitu Surat edaran Dari Kemendikbu Tentang Perdoman belajar di rumah Yang Memang Mengharuskan Pelaksanaan Pembelajaran Dilakukan dari rumah Selama Pandemi COVID Itu Masih Menjangkit Di daerah tersebut Terus Yang terbaru Kemarin Ini minggu kemarin Surat edaran Kali Kota Surabaya Yang belum Memperbolehkan Satuan Pendidikan Di semua Jenjang Di bawah Wawanan Dinas Pendidikan Surabaya Untuk Mengadakan Tatap muka Ini Surat edaran Terbaru Karena Apa Kondisi Pandemi COVID Yang Semakin Memburuk Ini Dulu Memang Rencananya Pembelajaran Tatap muka Terbatas Itu Akan diselenggarakan Pada bulan Juli Sekarang ini Tahun Ajaran baru Kalau Kondisi COVID-nya Melande Atau Menurun Tapi Karena Sekarang Meningkat Surat edaran Yang kemarin Itu Dibatalkan Terus ada Surat edaran Baru Yang Belum Membolehkan Terus Yang keempat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Tata Cara Menghadapi Pandemi COVID-nya Yang Mana Tidak Membolehkan Sekolah Untuk Melaksanakan Tatap muka Di Daerah-daerah Yang Terkategori Zona Merah Oke Ini Sekarang Program Teknis Atau Teknis Pelaksanaan Program Belajar Dari Rumah Untuk Metode PCJ Sebenarnya Kalau Kemarin Memang Pelaksanaan Tatap muka Secara Terbatas Itu Dibolehkan Kita Akan Pakai Dua Metode Daring Sama Luring Yaitu Blended Atau Campuran Karena Memang Selama Ini Daring Itu Prasarat Utama Yang Harus Dimiliki Oleh Setiap Siswa Itu Yaitu HP Minimal HP Atau Bisa Sebenarnya Laptop Atau PC Itu Prasarat Yang Harus Dimiliki Untuk Pembelajaran Daring Makanya Pembelajaran Daring Itu Di Kota Besar Seperti Surabaya Sebenarnya Bisa Tapi Kalau Di Kota Kota Kecil Atau Di Daerah Daerah Pelosok Sulit Di Kota Besar Pun Masih Banyak Kendala Yaitu Yaitu Tadi HP Gadgets Atau Bahasa Indonesia Gawai Karena Memang Idealnya Setiap Anak Itu Megang Satu Gawai Idealnya Untuk Pembelajaran Daring Tapi Kan Masih Banyak Kita Jumpa Bahwa HP Itu Harus Sharing Harus Berbagi Dengan Saudara Yang Lain Atau Orang Tuanya Itu Kendalanya Di Daring Selain Harus Punya Gadgets Atau Gawai Ada Lagi Prasarat Yang Harus Kalian Penuhi Yaitu Jaringan Internet Daring Pembelajaran Daring Tanpa Jaringan Internet Ya Sama Seperti Bohong Gak Bisa Terlaksana Atau Kalau Istilah Kalian Kuota Tanpa Kuota Yang Sulit Atau Malah Gak Bisa Sama Sekalilah Ya Apa HP Gak Bisa Terima Informasi Apapun Atau Sinyal Apapun Memang Itu Prasarat Utama Pembelajaran Dari Yaitu Gijit Sama Kuota Tapi Nanti Nanti 20% 20% Atau 25% Dari Total Anak Itu Yang Nanti Masuk Atau Gantian Atau Sip-sipan Nggak Tahu Kita Tetap Berdoa Supaya Ini Pandemik Bisa Meredat Oke Berikutnya Di Pembelajaran Daring Itu Sama Seperti Saat Ini Sebenarnya Kalian Jangan Terlalu Terpaku Terpaku Dan Tergantung Ke Bapak Ibu Guru Kalian Punya Hak Punya Kebebasan Untuk Menentukan Sumber Belajar Atau Media Belajar Apa Yang Kalian Butuhkan Untuk Bantu Proses Belajar Kalian Di Rumah Istilahnya Yang Sekarang Yang Lagi Keren Itu Merdeka Belajar Kalian Punya Hak Merdeka Untuk Belajar Sesuai Keinginan Kalian Dari Berbagai Sumber Atau Media Tentunya Yang Online Yang Online Yang Kalian Akses Dari Internet Jadi Jangan Terlalu Terpaku Atau Tergantung Kepada Pihak Atau Bapak Ibu Guru Mengajar Karena Sekarang Ini Era Keterbukaan Semuanya Informasi Bisa Diakses Dengan Sangat Mudah Tergantung Kemauan Kalian Oleh Karena Itu Kalian Harus Aktif Disini Harus Punya Apa Good Good Will Memang Niat Untuk Belajar Untuk Akses Informasi Tentang Sumber Dan Media Belajar Banyak Kalian Jumpai Selama Ini Pasti Kalian Tergantung Google Ya Gak Apa Itu Sudah Bagus Googling Semua Informasi Apapun Kalian Googling Bagus Tapi Untuk Lebih Terarah Kalian Bisa Akses Sini Web Web Ada Rumah Belajar TV Edukasi Pembelajaran Digital Terus Ini Yang Mungkin Kalian Paling Sering Kenal Ruang Guru Terus Apapun Pokoknya Yang Bisa Meningkatkan Literasi Digital Kalian Jangan Sampai Itu Terus Kalian Karena Daring Terus Kalian Anggap Libur Jangan Ini Kelas 6 Kelas 6 Itu Ending Pembelajaran Di Jenjang SD Iya Jadi Walaupun Kondisinya Memang Masih Daring Kalian Tetap Harus Tanamkan Itu Jiwa Belajar Di Sekolah Itu Pindahkan Ke Rumah Kalian Ya Kalau Pagi Setengah 7 Itu Sudah Siap Ya Seolah Kalian Masuk Seperti Biasa Itu Untuk Loring Lebih Enak Loring Ini Karena Memang Media Yang Dibutuhkan Cukup Televisi Seperti Kalau Kalian Di SBO Atau Di TVRI Itu Kan Contoh Program Belajar Dari Rumah Yang Melalui Televisi Yang Banyak Sekarang Diselenggarakan Oleh Dinas Pendidikan Atau Mungkin Dari Kemendikbud Sendiri Oke Jadwal Pembelajaran Jalur Jauh Kita Untuk Semester Ini Jalur